Intro Sulit Sulit Kali sini sudah benar ada 101 atau 101 Incomplete melawan Alter Ego Best of One ya? Best of One Kita Best of One Karena yang terbaik itu hanya satu Yaitu kamu Woi gila Woi Bentar 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 gue ngelas dulu Gila, gila, gila Canggih juga, nemu kata-kata dimana? Buat dia Oh buat dia Yang gak pernah aku sampaikan cintanya Waduh Yang mana tuh? Yang mana? Yang itu? Yang pake topi A.Y. Gak gitu Gitu-gitu di belakang Itu kan floor director kita Gak bisa Bapaknya banyak COVID by the way Lepas Oke Saya kalah lepas Sekarang kita udah berada di draft pick dari game Best of One ya 101 Incomplete melawan Alter Ego Tapi melihat Alter Ego yang sekarang Oh mauzinya main Talinya jatuh Oh talinya jatuh Emang susah nih Talinya angkut Dudukin dudukin Volf Oke ada kufra juga Volf Mengingat kufra ini seperti perutnya Volf ya? Bouncing bowl Enggak Sebenernya kufra ini baik Baik Saat ramadhan Kenapa? Kan kurma Oh kufra kurma Itu beda Tapi baik Oh tapi baik Kaja juga di band ya Tapi kalau baik kenapa di band? Hah? Kalau baik kenapa di band? Berlebihan jadi tidak baik Oh baik yang berlebihan itu tidak baik ya? Semua yang berlebihan itu tidak baik Waduh Bagus sekali Lunox juga di band kali ini Sepertinya kalau manisnya kelebihan itu gak baik juga kan? Ya karena Lunox itu suruh sampai tumpe-tumpe Sampai tumpe Damagenya kan? Damagenya kan? Pada saat dia melakukan ultimate Wah ultimatenya ngaco ya soalnya ya Ngaco Broken Ada dua ultimatenya pak Oke 101 incomplete bakal dapat first picknya Kali ini mereka punya banyak pilihan Ada Kimi, ada Grok Tapi dia hanya bisa mendapatkan satu hero dulu Betul Karena dia first pick ya Betul banget Dia otomatis dia hanya bisa mengambil satu hero saja 101 incomplete ini bakal ngambil apa kira-kira? Kira-kira hero apa yang diambil? Grok Masih mungkin Dan memang sudah diambil Memang sudah diambil ya Bukan shadow pick lagi pak Tapi Bapak udah beli skin terbaru dari Grok? Oh yang mana tuh? Yang Venom Oh Venom udah keluar ya? Udah keluar hari ini Bentar 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 Mau ngapain pak? Mau langsung beli? Mau langsung buka linknya Kodashop Waduh Bapak tau saja ya Memang kalau beli skin Itu yang terpercaya di Kodashop Betul banget Kalau beli jaket ya kan? Yang untuk menutup aurat di RVL goods Karena RVL goods adalah? Adalah Tempat merchandise e-sports Yang menutup aurat anda ini Jadi Wah bisa Dan membuat kegantangan anda plus 10 Plus 10 ya? Bukan plus 8 ya? Bukan plus 8 Plus 10 Bukti Gininya tuh udah Syahit lah ya? Iya tapi kok Belum dikasih disini Cuman ini Bukan saya yang ngomong Bukan saya yang ngomong Bapak dengar ya Bukan saya yang ngomong apa ya? Volva Ini kritik dari Volva Biasanya kalau Ramadan ini Oh ada sale ya? Ada sale Ada sale Bisang sale Benar juga ya Gak salah Tapi kali ini udah banyak yang di pick Sudah ada Cloud Juga Leomord Tapi Alter Ego mereka ngambil Harit Kimi Sama Minotaur Volva Tiga hero yang sudah diambil dari Kedua tim Lebih memilih untuk Satu tank dan juga Dua damage dealer Kalau menurut aku Alter Ego Seperti biasa dia bermain konsisten Dia akan memainkan game ini Dengan cepat Secara Kita sudah melihat Kimi dan juga Harit Yang dimana sebenarnya Dua-duanya burst Di early dan juga Kimi bisa menyusul Kimi bisa menyusul Kimi bisa menyusul Dan ini udah bagus banget Dia udah punya Minotaur Dimana Creative Control nya udah kejaga banget Dari segi damage Dan juga defensive Jadi udah kejaga banget Tapi kalau untuk One on one incomplete Mereka lebih mementingkan Burst damage semuanya Ya dan landing nya kuat banget sih Kalau dilihat dari hero-hero nya Mereka punya Leomord juga Durability nya emang oke sih Bener banget Tapi udah ada Akai sama Woy Belerik yang bakal defense Bisa dibilang Tank nya minim sekali Ya tapi kalau menurut aku sendiri Oh engga ternyata Oh itu bukan Ini namanya Kena skill pasifnya Aurora Apa tuh? Nge-freeze Nah lanjut kan Betul sama Bener masih sama Lolita juga oke sih Tapi kalau menurut aku Kalau untuk Lolita saat ini Sayang banget diambil Kalau menurut aku ya Menurut aku Karena Agak ini Agak sayang banget gitu Ketika kita ngambil Lolita Padahal Belum tentu bisa digunain dengan baik Ya apalagi obstaclenya juga belum keliatan ya Dari hero-heronya Betul banget Dan ini juga sedikit informasi Bahwa Match untuk hari ini saja ya Tidak ada ikan yang suka berhenti Ya yaitu ikan Ikan paus Betul sekali Jadi tidak akan ada paus ya Kita akan berlanjut terus Sampai nanti turnamenya berhenti di jam sahur Betul Tigreal Ada Tigreal juga Kakura ini kombo yang sangat bagus Ini kombo yang sangat bagus Ini kombo yang bagus Balik lagi yang tadi aku bilang Kalau untuk sekarang memakai Lolita Kayak agak waste banget kan Iya karena Dia bisa ngambil lain yang sebenarnya Kalau menurut aku pribadi ya Dia bisa ngambil support yang lain gitu loh Menarik sih kalau memang ngambil support yang lain Diki mungkin yang bisa diambil ya Ya Diki gak tetap kaca Aku juga Aku berpikir gak tetap kaca sih Kayak Kalau untuk Diki Dengan burst damage yang terlalu banyak Kayak dia gak bisa Berjaga dirinya juga Iya Tapi kalau ngeliat ada Kagura Yang otomatis shieldnya juga tembus ya Iya Agak sedikit waste ya Nanti juga kita akan melihat Di dalam in-game nya Akan seperti apa yang dimunculkan oleh 101 Incomplete Sama Alter Ego Jadi kalian langsung bisa komen di bawah Yes Komen nya terserah kalian Terserah kalian Kita menghidupkan e-sport community From community to community Lupa banget dan jangan lupa Jangan lupa apa? Jangan lupa pa? Jangan lupa Iya silahkan silahkan Hashtagnya 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 Raise your game up Itu tahun lalu Maklum saya Kan anak lama Kan tadi dibilang Kita anak baru disini Kita anak baru Oh anak baru Oh anak baru Oke Wolf silahkan Hashtagnya Hashtagnya RVL Win RVL Win Emang mainnya? Gak apalah Gak apalah Langsung aja kita masuk ke dalam game Yang pertama inilah dia Match antara 101 Incomplete Setelah musuh mencapai Battlfield Smash mereka Setelah musuh mencapai Setelah musuh mencapai Hopla Ternyata kalian dibungu Gak gini Gak gini Ternyata tidak ada game nya Iya Tadi adalah rekaman ulang Gak ganda Dan kali ini sudah ada One on one complete Yang dimana mereka Mengamankan hero seperti Grock, Cloud, Leomort Ada Kagura dan juga Tigreal Iya Sama Hal yang mereka Mengamankan Kimi, Lolita, Minotaur, Martis Dan juga ada Seorang Harith kali ini Jadi CC nya cukup kuat ya Dari Altar Ibu Sebenernya kalau kita ngomongin CC Emang kuat banget Seperti yang tadi aku bilang Mereka defensif nya ada Early damage sama mid damage nya juga ada Bener-bener Permasalahannya dari one on one incomplete Mereka bener-bener mau main Yang namanya damage Hingga Dia ngambil satu tank yang Punya damage juga Tapi masalahnya Waktunya dia nahan damage nya Kimi Karena Kimi kan burst juga tuh Iya, apalagi kalau sana Yang kita melihat di sini Mau Z, dia bakal Main karam physical damage ya Nah, betul banget Aku setuju banget sih Dimana itu akan menyisak grov nya sendiri Betul sekali, dan melihat Kali ini agak sedikit Dipukul mundur dari Murphy Hmm Otomatisnya saya tidak melihat Ars ya Di sini ya Tidak melihat Ars, Ars lagi Pulang kamu katanya Pulang kamu, ke Bekasi Di Jakarta juga ya Iya Oke, menarik sekali Tapi kita lihat di bottom lane Kayaknya bakal ada sedikit Harus dari Mauzi Dia kayak pelan-pelan Coba untuk menekan laning nya Sementara di mid lane Alvin Bakal dikejar Arvin Masih bisa mundur Sepertinya Kalau menurut aku untuk sekarang Mereka gak akan mencoba memaksa Ngedive lebih jauh Karena menurut aku Agak rugi ketika mereka Terpancing Apalagi lawannya grov kan Dimana bariernya Bisa menjar segini Oke Tapi Mauzi dia dibawahas di sini Gak, gak, gak Meong Z Mauzi 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 sih sehingga Meong Z Ya, kali ini petongkaran Sebenarnya sudah mudah banget Oh Tentang Di diamankan sama Mauzi Di depan sana sementara Langsung mundur gitu saja Dan melihat adanya spray Dari Mauzi Dia bakal mundur juga Coba untuk digocek Tapi coba untuk bisa hajat juga Dari bagian depan Coba untuk memberikan efek stun Tapi Alcup 1-7 Masih bisa bertahan Samo Samo kayaknya harus mundur sekarang juga Kalau saat dia gak mau diharas Lebih jauh lagi Aku melihat tadi bener-bener keren banget sih Dari bangun sih Dia mencoba melakukan spray Ke arah mirror image Kayak di belakang Tapi permasalahannya Dia gak lompat lagi Kelautnya dia tahu Akan bersifat buruk Ketika dia maju Belakang lagi So ya Kayaknya dia mendingan pulang aja Itu bener-bener bagus sih Permasalahannya mereka Kekurangan inisiasi Dimana Alteringku sudah mendapatkan dua hal Yaitu Tartal dan juga First Blood Ini waknya akan jadi Lompat jauh banget Dimana mereka Mendapatkan core juga tadi Grog Satu Grog Satu Grog Dimana ini bakal Berpengaruh banget untuk early game Dari 101 Incomplete Tapi kita lihat juga Kali ini Ada pergerakan ya Dimana Cloudnya tadi Di bottom lane Dia harus mundur ke arah gameplay Tapi Harus juga Chester berhasil mendapatkan satu poinnya Sementara Maung-Z di bottom lane Berhasil mendapatkan Touret Ini bakal jadi triple keuntungan Untuk Alter Ego Ini sebenernya Semuanya Maung-Z Leo Murphy Murphy Samo-HT Ini cuma ada tiga orang Iya Ada Meong-Z Maung-Z Maung-Z Ada lagi Maung-Z Maung-Z Ya Maung-Z Maung-Z Ya terserah mereka lah ya Oke lihat di bottom lane Kayaknya agak sedikit kesusahan Dari Leomortnya langsung Coba untuk memanggil Pesam State Bar Biar digunakan Weit Tapi sekarang Minotornya bakal di ajar Masih punya Secret Hammer Tapi masih bisa Splicker juga kali ini Daripada seorang Sting Nggak tapi mereka udah Bersifat objektif Dimana mereka Coba mendapatkan Taret saja Tidak ingin mendapatkan Kill lebih banyak Ini memang Menurut aku mereka kayak kayak bijak sih, bijak banget sih, mereka gak mau kayak dive sia-sia ini Al Capone udah berkali-kali ya, dia menggunakan nindang over turn, tapi gak ada impact nya gitu jadi bilang impact nya tadi di top lane baru dapet 1, tapi kali ini di mid lane ketika dia bertemu dengan Leon Murphy, kayaknya gak mendapatkan impact yang maksimal belum pak, belum, belum, masih farming aja, dia kayak pede banget dengan farmingannya mungkin dia sudah mendapatkan 1-2 item yang sebenernya punya damage besar ya kayaknya masih ada game sword sih, belum jadi BOD kayaknya gak ada yang tau kalau misalnya dia bentar lagi jadi BOD, kalau mereka tuh bentar lagi ya, begitu Tartou kalau Sonicaster bakal commit ke area Tartou soalnya dari segi uang aku ngeliat dia rapih banget sih permainannya dari farming, dia dapet sword nya juga gak tau tau, ya ini bakal bahaya banget sih untuk 1-1 ini dan bahkan turret di mid lane bakal jadi ancaman, tapi kita lihat Arf ini kali ini bakal terkena zaman force keluar itu saja impact stun, tapi masih punya walchars mundur dan ternyata ada Maungzi datang tiba-tiba dengan menggunakan spray down nya energi transformation lagi, coba untuk mendorong mundur string apakah dia bisa bertahan, implosion kena 2 tapi yang domainnya bisa dibatalkan namun ada serangan, Midnight Fury di belakang, Maungzi coba untuk menghentikan kudanya, Leomort tampil kali ini lihat, Leomort nya bakal free hit coba untuk mengganggu Samo di depan sana Samo saatnya bakal dalam ancaman kali ini, memberikan impact stun, tapi ada Chester di belakang zaman force lagi apakah masih bisa menyelamatkan temannya, oh oh kali ini bakal dikejar 1 hit lagi dan masih berhasil dengan senor address nya masih berlanjut, mirror image digunakan dan kayaknya gak bakal bisa di diving kali ini ya gak akan mau ngediving juga, kayak misalnya udah ada grog kayak gini, ini bakal bahaya banget kalau mereka ngedive tapi ini masih bisa sih, kalau menurut aku ini akan di dive ke arah grog nya sekarang oke grog nya dalam ancaman, Chester memberikan impact stun, lagi-lagi chrono dash wah langsung sekarang lihat tuh Arf ini, zaman force dikeluarkan, ini yang overturn dari Al Capuan terlalu pede, mananya sedikit banget dari Al Capuan, dia gak punya buff sementara lihat dari sisi spinnernya, buff nya mulai diambil sama Leo Murphy ya, ini akan sifat buruk sekali, sementara Leo Murphy akan maju ke dalam cycle well... tidak, 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 tidak berhenti ya dia berhenti, tidak, 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 dia masih nge-recoq oh masih, masih, masih nge-recoq kali ini, kita melihat kali ini langsung digangguin begitu saja, Hasto harus mundur seperti ini, dia untuk cover tapi lihat setengah darah, dia belum punya apa-apa mereka sih, bukti jungle, gak sadar di top, mereka nih yang nge-recoq oh, oh, tapi kali ini masih bisa diamankan oleh Al Capuan 7 ya, ada yang digunakan memang bagus sekali, tapi kali ini kembali oh, ini bahaya sih, langsung saja begini begitu saja, tapi langsung lihat damage-nya kudanya cuma lewat begini saja dari Arfin, Arfin dalam ancaman, wajah semua keluar begini saja, tapi di belakang langsung ada numenon blast dari Samo, flicker, enggak, ternyata maksimum charge juga gak kena, ternyata anunya kurang panjang, tapi di belakang oh, di belakang langsung ada zaman force connect 2, Arfin, minat musik juga pengamatan itu saja, implosion di matalkan, implosion 2, basic duet tapi di belakang kita bisa melihat mauzi-nya free hit banget gak ada kebutuhan sama sekali, double kill, tapi lihat energy transformation-nya juga miss tapi masih ada satu hit dari Chester di area mid lane sana waksimum charge juga dikenai lagi ke area mid lane, tapi gak punya target well, well, ini gila banget sih, Altarigo bener-bener mendominasi dia, terkena serangannya ini yang off turn, lumayan sakitnya pun, tiba-tiba dibalikin begitu, hari dia punya kesempatan minum furie, gak bagus banget disana, kena 3, walaupun tadi gak kena grog, tapi tetep berimpak, gede banget ini kok ganteng harus ikut team fight sih, gak sampai kayak dia tadi manggil barbiel, terus barbielnya lewat begini lagi itu karena memang damage dari gini juga gede banget sih, dia udah gak perlu runti banget sih, lihat-lihat, lihat-lihat wow, Arvin harus mundur dengan watcher, tapi ini off turn, bakal kena maung sih, implosion miss, begini saja dari belakang, Arvin bakal pembadannya, critical-nya masih ada, maximum charge dikeluarkan tapi ternyata diinjek sama kudanya, kalau mengganteng, di dorong, begini saja second hander masih ada sting, apakah dia masih bisa bertahan, masih ada Samo, Samo, di belakang sana Chester juga datang kayaknya, akan langsung gunakan Zaman Force, pada Zaman Force-nya, Crown Redis keluar, masih belum ada Zaman Force menunggu momentum dan kali ini Zaman Force-nya masih cooldown, bakal didorong, Sting double stun, begini saja tapi monster kill di amankan karena ada pada Zaman Chester, Meong Z-nya masih hidup ternyata satu hit lagi, satu hit lagi, meninggal dunia waduh, waduh, ini emang karena edisi Ramadan kali ya, jadi sapinya belum mau diseblek emang itu sapi? itu banteng, itu banteng? itu banteng? banteng, nggak apa-apa, sapi banteng, sama aja lah ya beda, woy, tanduknya lebih panjang kakinya empat yang penting, iya sih oke, back to the game, kali ini lima, dua belas, memparah dengan perbedaan network 10.000 di menit ketusi, tapi, melihat top lane yang bakal diambil lagi ini, bakal jadi ketukungan lagi untuk alter ego sementara di belakang, lihat formasi dari tim 101 incomplete mereka cukup solid sebenernya di area jungle tapi, karena kalah level dan item, mereka agak ragu untuk melakukan inisiasi dan bener sekali, aku setuju banget dengan yang itu karena mereka bener-bener lembek banget, dia agak kimi oh, bener-bener bless, oh, tiga apakah kena pelanggan inisiasi, begitu saja, nggak ada yang kena minus saja hampir saja kena semuanya hampir saja kena semuanya tapi kali ini sudah ada tulang inhibitor, yang terbuka, begitu saja di area mid lane apakah bakal mau di diving, akan karena binat puriter dari inflows ini, digunakan begitu saja, dan langsung dan langsung, dan langsung, dan kuliah kena tiga, langsung dihajar habis-habisan ini yang over turn yang langsung dikeluarkan, tapi langsung ngalkan leo mausinya mana, kali ini mausinya di sisi yang lainnya sudah tumbang, dan samo Masa akan menutup ke belakang Chester, baru muncul tiba-tiba lihat, damagenya cukup tinggi Godlike didapat kenalan Chester, kanan-kiri kanan-kiri, chronodes masih bisa dihidari begitu saja, tapi Chester sepertinya tidak bisa diving terlalu lama oh no, ini bakal berbahaya banget, karena mereka kekurangan banyak-banyak personil, dan mereka harusnya menunggu, dimana Lord sudah akan hidup dari alter ego karena, menurut aku, one on one incomplete, mereka masih belum incomplete untuk melakukan Lord iya, memang, belum incomplete, Pak apalagi kalau dari yang sekarang sih, 11 ribu loh ini, ini kalau mau nyusul, bener-bener harus di-defenseful, apalagi one on one incomplete mid lane-nya, ini, Bitar Turin itu sudah bener-bener setengah banget darahnya aku merasa kayak, bagianya 3-2 gitu eee, 3 di atas 2 di bawah, biarin luarnya ke mid sendirian oke, mereka bareng sama Super Minion mereka sudah bisa mendapatkan game-nya, kalau rapi gitu loh, tapi balik lagi, harinya harus dijagaikan banget sama Minotaur, apalagi oleh Crystal, dia sudah dapatkan, dan seperti yang kita tahu juga oleh Crystal sekarang, udah bukan 90 magical damage tapi 100, Pak udah sakit banget, tapi tetap yang berpengaruh adalah persenan darahnya, iya, persenan darah apalagi kalau seandainya, dia berada di tengah-tengah terlikayan ya, masih bakal makin lebih kencang lagi dari actor damage-nya, dan melihat kali ini inisiasi bakal dimulai sama siapa, karena biasanya sama-sama ya, dari tadi sama-sama dimulainya sama-sama, walaupun yang menurut Bless-nya hampir, selalu hampir mengenai semua betul sekali, selalu hampir mengenai semua gak kena dong ya, iya kan hampir hampir, maksimum charge kena 3 tentunya tapi masih belum ada impact-nya maksimal, coba lihat dari gini, Meong Z, perkenasan Rage Up dan Chester, mencoba untuk mengganggu dari sisi bagian mid lane-nya, langsung disenai juga Lord-nya sudah datang, kalian langsung objektif kalian Lord-nya bakal memukul ke arah base nomor 16 gak di-cancel implosion di belakang tidak mengenai siapa-siapa, karena di-cancel juga banyak sekali ultimate yang di-cancel sampai kita bisa lihat Leo Morty cukup bebas boom ganteng namun double kill daripada Sarah Chester diketok begitu saja di belakang mungkin bakal triple kill untuk Chester 1 hit lagi dan ternyata Alkapan bakalkan di-ajar oh, dia masih punya injang over time beralih ke depan Sarah dan yes, Maniac untuk Save Outer Ego 19 point kill dan sepertinya temen kita bakal ada yang tersebut kali oh iya, karena kan tadi aku bilang belasan 19 aku bilang belasan, kamu bilang 11 19 gila kita keren banget keren banget emang ya selamat untuk yang senang selamat untuk yang senang selamat untuk yang senang di group open bukan 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 grup open kan kita membuka group untuk pencinta mobile legend oh untuk pencinta mobile legend dan ini lagi hasilnya 11 point dengan 5 asis ini kan turnamen open turnamen terbuka oh, saya mau ngasih sedikit info apa tuh jadi sebenarnya slot maksimal ini adalah 128 tim dan yang daftar 300 pak itu udah hampir 2 kali lipatnya ya berarti tunggu 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 1,2,8 ya kan 1,2,8 1,2,8 tambah 1,2,8 sama dengan ya segitulah pokoknya 256 256 kurang 300 ya masih ada sekitar 30 atau 40-an lah 44 berarti segitu gimana menurut Volvo banyak banyak ya ternyata turnamen gratis tadi udah disebutin sama Arby dan juga Azari terus hadiahnya 30 juta rupiah udah disebutin mereka semua tuh udah udah aku denger kok tadi iya makanya jadi kita sebenarnya cuma nge-case doang disini sebenarnya gini waktu mereka ngomongin kita kita tuh udah nguping di sebelah iya udah nguping udah marah-marah iya soalnya emang udah disuruh disana nah sebenarnya kita bukan cuma mau getok pintunya doang iya mau getok meja sekali-sekali tapi kaca kaca eh gaji belum cair ingat gaji belum cair tapi cukup mengejutkan ya 19-10 poin yang didapatkan dari kedua tim ya walaupun kalau ditambahkan bisa jadi bisa jadi 29 iya betul sekali kalau dikurangi jadi 9 dan alter ego mereka walaupun bisa dibilang apa ya nah sempat agak sedikit nafsu banget bahkan ya bisa dibilang udah bukan nafsu lagi nafsu banget ditambahkan sebenarnya sempat greedy sih yang waktu di meet tadi iya ya dia menghilangkan 3 orang bener-bener walaupun begitu mereka dapat untung karena mereka sadar yaudah luar tajam mereka bermain aman lagi kayak mereka mau coba stabilin dan mendapatkan kemenangan ini dengan cepat dan pasti gitu dan pasti betul sekali